Assalamualaikum, di video sebelumnya gue udah bahas soal persyaratan upload footage ke Shutterstock Nah di video kali ini gue akan bahas lagi seputar footage Shutterstock yaitu tutorial upload footage ke Shutterstock Gue bakalan kasih 2 cara, upload footage lewat komputer dan upload footage lewat HP Simak video ini sampe abis ya, jangan di skip, cukup iklannya aja yang di skip Oke kita mulai, yang pertama upload footage ke Shutterstock lewat komputer Nah sekarang kita mulai gimana cara gue edit footage nya dan cara submit footage ke Shutterstock lewat komputer Oke disini gue udah siapin footage video nih dengan profile flat ya Tadi kan disinggung di awal-awal Shutterstock itu menyarankan warna footage nya itu dengan menggunakan Rek 709 Nah temen-temen gak usah bingung dan gak usah khawatir, cukup warna di kamera temen-temen itu dibikin standar aja Itu udah cukup kok buat Shutterstock Nah kebetulan gue emang suka menggunakan flat color soalnya footage yang gue ambil ini bukan hanya untuk Shutterstock aja Tapi untuk konten-konten gue juga ya Jadi gue udah kebiasa dengan menggunakan flat profile Oh iya ini gue menggunakan editing di Adobe Premiere Pro 2023 ya Di Adobe Premiere Pro 2000 ke bawah itu bisa juga kalau pakai caranya nih Ini khusus untuk pengguna Sony ketika temen-temen udah terlanjur nih Menggunakan flat profile dan ingin membuat warnanya ini jadi Rek 709 Nah di Sony nya sendiri disitu Sony dia udah menyediakan ya Rek 709 itu Ya jadi temen-temen nanti bisa cek link di bawah aja Terus nanti di download aja nih loadnya Temen-temen pilih yang ini nih download nanti di extract Nah terus setelah di download temen-temen pilih ke Lumetri Color Windows aktifin Lumetri Color nya atau bisa dari efek juga Lumetri Color Oke kalau gue biasa lewat window ini ya Window ditampilin disini Lumetri Color nya Nah temen-temen tinggal pilih kreatif Look Browse Dan pilih loadnya Ada beberapa ini sih ada beberapa tipe ini yang lebih kontras smooth dan lebih smoothnya lagi Nah dia lebih kontras jadi kita atur lagi di basic correction nya Oke nah ini warnanya jadi Rek 709 ya Terus ini kita atur lagi di basic correction nya Kita munculin dulu Lumetri Scope Nah ini temen-temen Gak boleh highlight nya itu melebihi garis atas ini ya Dan shadow nya melebihi bawah ini Oke ini shadow nya terlalu gelap mungkin ya Kita terangin dikit shadow nya Oke black nya Cukup sih Oh cukup deh Nah ini sebenernya sih udah cukup ya Cuman gue kadang-kadang tuh suka gergetan Suka gue edit-edit lagi Ini temperaturnya terlalu kuning Gue biruin dikit Dan kontrasnya gue naikin dikit Exposure nya gue turunin dikit Nah ini udah jadi nih Warna Rek 709 ya Terus ini kita hilangin audio nya Bisa dengan cara mute Atau dengan cara Kita klik kanan Klik kanan Unlink dan Hapus Video nya Cuma gue Cara cepet aja Biasanya gue tinggal mute aja Nah kalau misalnya temen-temen Mau motong di bagian ujung dan bagian belakangnya Temen-temen tinggal pencet ini aja Select tool Terus tarik Tarik Bagian depan dan belakang Nah bisa juga dengan menggunakan Tools ini ya Razor tool Atau pencet C Terus pilih yang mau Kita potong bagiannya Nah terus pencet ini Select Selection tool Atau pencet V Kita pilih Yang mau dihapus Kita delete Dan Task Oke Kita render Terus file Export Media Nah gue Biasanya Itu menggunakan Preset dari Adobe Premiere nya sendiri ya Biasanya itu gue menggunakan High quality 2160 Oke Audionya ini di Unchecklist Dan Kita taruh Di File Nah taruhin aja deh Oke Kita export Oke Sudah ya Terus kita pergi ke Submit Dot Shutterstock Nah teman-teman tinggal Login aja ya Yang pasti ngerti dong Teman-teman ya Cara loginnya gimana Nah ketika udah Masuk ke Home Kita pencet Add Upload media Dan Ini kita drag aja nih Footage nya yang tadi kita udah export ya Mana tadi Oke kita drag aja Kita drag disini Oke kita tunggu Ini lumayan lama Emang kalau lewat komputer Lebih cepat lewat HP Oke ini udah Selesai Upload Kita next Nah gue biasanya Kalau isi metadata itu Gue pergi ke Situs agensi lain ya Misal Istok Nah istok Kita pergi ke Home nya Nah cari gambar yang Relate sama video kita tadi Misalnya The Waiting the bus Oke Nah ini kan sama nih Kayak footage gue tadi Oke kita ambil Deskripsinya Terus kita Modif lagi Misalnya Translate ya Nah ini kan Gue footage nya itu Editorial ya Karena di footage gue ini Terdapat bangunan Dan logo Dari bangunan Sendiri nih Ini Perlu adanya Property release Kalau masukin ke Commercial Nah untuk itu Kita bikin Pertama Tempatnya dulu Dimana Jakarta Indonesia Strip Tanggal berapa Misal sekarang Tanggal 26 Februari 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 26 Koma 2023 Nah Wanita Nah ini gue modif lagi Wanita berhijab Menunggu bus Di halte bus Oke Ini kita Copy Terus Masukin Deskripsi Masukin editorial Kategorinya Yang relate sama video kita Apa nih People Sama Transportasi Oke Lokasi Jakarta Nah ini untuk keyword nya Kita bisa pake Find more keywords Atau biasanya gue Ngambil dari Contributor lain juga ya Tapi gue tambahin lagi gitu ya Oke ini gue Kalau misalnya yang bisa di copy itu Dari Bisa terstock aja sih Biasanya Oke kita pergi ke Shutterstock Woman Kita Search Footage yang sama kayak kita Nah ini kan sama nih Nah pastikan Kalau misalnya kita mau ngambil Keyword dari Contributor lain Itu di Di pencarian yang pertama ya Ini kita Sort by Popular dulu Terus Pilih yang Di tampilan pertamanya Karena ini udah pasti Dia yang paling Banyak dipake nih Nah ini kita copy Caranya disini Oke Terus Pasti dia disini Nah ini kita Ilang-ilangin aja nih Yang gak sesuai Nah ini gue tambahin Jakarta Jakarta Terus Indonesia Oke Nah ini kan kelebihan Udah Nah kalau misalnya muncul kayak begini nih Ini kan keyword have spilling error Berarti ini spillingnya error ya Gak sesuai dengan bahasa Inggris Ini kita mark all keyword aja As correct Dengan kita menekan ini Dia otomatis Menerima ya Shutterstocknya Oke Kalau sudah Kita Submit Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.